Kapolres Kendal AKBP Jabal Alam mengatakan, Polisi RW ini merupakan program Kabah Harkam sebagai wujud binmas prediktif, yang merupakan wujud binmas integritas dari semua fungsi Harkam Tipmas dalam mengembang tugas fungsi Polmas pada komunitas rukun warga. Pada program ini, semua anggota Polri dari semua fungsi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina Kam Tipmas di tingkat RW atau di wilayahnya. Total ada sebanyak 1.502 RW di wilayah hukum Polres Kendal, dan Kapolres Kendal sudah memiliki 117 babin kam Tipmas di 20 kelurahan dan 266 desa. Polisi RW ini juga melibatkan perwira yang sudah memiliki jabatan. Nantinya, ada 600 anggota Polres Kendal yang ditugasi untuk menjadi polisi RW, dan disebar di 618 RW. Jumlah ini sudah memenuhi target sebanyak 40 persen. Dari total RW yang ada sesuai dengan arahan yang ada. Jadi dengan adanya polisi RW ini, polisi tersebut mengembang tugas untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Mendengarkan aduan, mendengarkan permasalahan, sekaligus ikut berperan aktif untuk menjadi problem solving, menjadikan mencari solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada di setiap RW. Dengan dukungan sepenuh dari masyarakat, dari level terbawah, dari tingkat RW, kita berharap bahwa para masyarakat dan RW ini kita sudah menghimpun segala permasalahan yang ada, mencarikan... Kapolres juga menambahkan, ada pun tugas polisi RW diantaranya melakukan pendataan jumlah RT yang ada, dan juga ketua RT-nya kemudian menjalin komunikasi efektif, memecahkan masalah, serta menghimpun informasi dengan baik. Polisi RW juga menyosialisasikan dan juga mengenalkan kepada masyarakat mengenai tugas polisi serta melakukan pemetaan kamtipmas di wilayahnya masing-masing. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV